Kau beri nama pedang ini Naga Pusbah, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jauh. Kakak Kaman Tanu, kau masih juga tidak percaya. Bawa aku, aku mencintainmu. Mesin, maukan aku mesin. Mesin, mesin. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jauh. Sebuah Sandiwara Radio Serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Ellie Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan Musik dan Sutradara, C. Ispri Yonoka. Kali ini, mengetengahkan episode ke-13 dengan judul... Geger Medan Laga Pusra. Dalam seri ke-380 ini, didukung oleh para pemain. Sonos Sugiakso sebagai Mpulungga. Lili Nur Indahsari sebagai Luh Jinggang. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandalu. Dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu suhu badan Arya Kamandalu sangat tinggi. Dia mengikau di atas pembaringan sambil menggeliat-geliat, mengerang kesakitan. Luh Jinggang tahu dia sangat mengkhawatirkan keadaan Arya Kamandalu. Karena itu dia segera menemui ayahnya. Mpulunggah mengatakan bahwa malam itu yang merupakan malam ke-40 setelah Arya Kamandalu digigit ular Naga Puspa Kresna adalah malam yang paling menentukan. Mpulunggah mengharapkan bahwa Arya Kamandalu akan mampu bertahan sampai esok hari. Mereka kemudian bergegas meninggalkan pilik dan melangkah menuju ruangan di mana Arya Kamandalu dirawat. Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Aku akan mengambil cambuk. Cambuk? Untuk apa, Arya? Untuk membantu Angger Kamandalu memenangkan pertarungan melawan kekuatan gaib itu. Kau tunggu sebentar, Arya. Cambuk itu kusimpan di dalam sebuah peti di ruangan tidur Arya. Iya, tunggu sebentar. Arya akan segera kembali. Kau tunggu sebentar. Mengapa kakak Kamandalu harus dicambuk, Arya? Apakah nanti tidak akan bertambah lagi? Tidak, anakku. Apa yang kulakukan terhadap Angger Kamandalu merupakan suatu upacara. Upacara ini mempunyai tujuan mengusir roh atau kekuatan jahat yang ingin menguasai diri Angger Kamandalu. Lihatlah, cambuk ini tidak terlalu istimewa. Juga bentuknya sangat sederhana. Dengan benda inilah nanti ayah akan membantu Angger Kamandalu memenangkan pertarungan. Mudah-mudahan saja ayah berhasil. Dan Angger Kamandalu dapat diselamatkan dari pengaruh kekuatan gaib itu. Kalau begitu, cepat lakukan ayah. Tapi, tapi, lihatlah. Sepertinya kakak Kamandalu tidur pula sekali ayah. Dia tidak lagi mengigau atau merintih. Barangkali keadaannya sudah menjadi lebih baik ayah. Tidak, tidak, Do. Justru sekarang ini keadaan Angger Kamandalu sedang kawat-kawatnya. Dia bukannya tidur. Melainkan lelah. Kalau ayah tidak segera menolongnya. Oh, kemungkinan besar Angger Kamandalu tidak akan mampu bertahan lagi. Ayo, Do. Cepat bantu ayahmu. Apa yang harus aku lakukan, ayah? Ayo, ayo. Sini, sini. Bantu ayahmu melepaskan pakaian Angger Kamandalu. Apa? Jadi, kakak Kamandalu harus, harus tidak berpakaian? Iya, iya. Dia tidak boleh berpakaian sama sekali. Harus telanjang pulat. Tidak boleh selembar benang pun menutupi bagian tubuhnya. Ayo, Do. Ayo. Oh, mengapa? Kau malu, ya? Ayah? Tentu saja aku malu. Aku kan seorang gadis. Tapi, baiklah. Aku akan membuang rasa maluku. Marilah, ayah. Marilah kita lepaskan pakaiannya. Mereka berdua kemudian melepaskan pakaian Arya Kamandalu satu persatu. Pakaian yang sudah kumal dan lusuh itu dicampakkan ke lantai ruangan. Luh jingan merasa sangat rikuh. Selama ini dia belum pernah melihat tubuh seorang laki-laki dalam keadaan telanjang pulat. Tapi akhirnya dia bisa mencampakkan rasa rikuhnya. Karena dia harus menolong Arya Kamandalu. Ayah. Noda-noda hitam itu banyak sekali. Lihatlah. Mengapa bisa menjadi begini, ayah? Kasian sekali. Oh, kalau kau merasa kasian, merasa iba, cepat bantulah ayahmu. Bantulah aku mengangkat tubuhnya. Jadi, ayah akan membawanya pergi? Kemana, ayah? Mengapa tidak di halaman penduk saja? Oh, tidak bisa, dong. Upacara ini harus dilakukan di suatu tempat yang khusus. Jadi, ayah akan membawanya kemana? Nanti kau akan tahu sendiri. Sudahlah. Jangan banyak bertanya-tanya lagi. Nanti semuanya terlambat. Dan kalau sampai terlambat, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo, Ndu. Bantu ayahmu. Baik. Malam telah mulai larut. Wajah bulan yang sudah tidak sempurna lagi muncul dibalik ranting-ranting pohon. Angin bertiup perlahan. Menyapu daerah-daerah perbukitan. Sementara itu kabut tipis melayang-layang rendah di atas permukaan tanah. Udara sangat dingin. Mpulunggah mendukung tubuh Arya Kamandanu dan membawanya berjalan menuruni lering bukit gedung peluk. Luh jinggan mengikuti di belakangnya bersama Jamantara. Mereka terus menuruni lering bukit. Semakin jauh meninggalkan pondok. Nah, kita sudah sampai, Ndu. Kita sudah sampai di tempat yang kita tuju. Pohon itu besar sekali, ayah. Pohon itu namanya apa? Daun-daunnya sangat rimbun dan jabang-jabangnya menyeramkan. Ah, nanti kita akan mengikat tubuh Anggai Kamandanu di pohon itu. Dan selanjutnya aku akan mencambuknya. Ah, mengapa harus begitu, ayah? Apakah upacara ini tidak bisa dilakukan di tempat lain? Mengapa harus diikat di pohon itu? Ah, dengar, Ndu, dengar. Pohon itu namanya pohon Papa Sanghara. Papa Sanghara artinya pohon penghalau bencana. Kau nanti akan melihat sendiri keajaiban pohon itu. Pohon itu memang sejak dulu biasa dipergunakan untuk mengusir kekuatan jahat yang merasuk di dalam raga manusia. Nah, apakah kau sudah siap? Sudah, ayah. Aku sudah siap. Nah, kalau begitu, malilah kita angkat Anggai Kamandanu ke bawah pohon itu. Ayo. Ya, bantulah aku mengangkatnya, Ndu. Mereka kemudian mengangkat tubuh Arya Kamandanu dan membawanya ke bawah pohon. Selanjutnya Mpulunggah mengikat tubuh Arya Kamandanu dengan seutas tali. Arya Kamandanu diikat pada bagian kaki-kakinya, kedua belah tangannya, dan juga bagian lehernya. Sekarang tubuh Arya Kamandanu sudah berdiri, menggantung pada pohon Papa Sanghara. Mpulunggah lalu mundur beberapa langkah. Selanjutnya dia mengeluarkan campur. Kau berdiri agak ke sana, lho. Nah, jangan terlalu dekat. Aku akan mulai mencampur. Ayah, ayah. Ah, apalagi, Ndu, apalagi. Sudahlah. Jangan terlalu keras mencampur. Jangan ganggu ayahmu. Pasian, ayah. Nanti dia bertambah kesakitan. Ah, kau ini ada-ada saja, Ndu. Ingatlah, Ndu. Penyakit yang sedang diderita Anggir Kamandanu bukanlah sembarangan penyakit. Kita tidak bisa memanjakannya. Penyakit itu harus dicampuk. Penyakit itu harus dihajar supaya segera pergi. Kalau kita memanjakannya dengan bersikap lunak, maka penyakit itu akan semakin menggerogoti jiwa Raka Anggir Kamandanu. Nah, apa kau ingin begitu? Tidak, ayah. Nah. Baiklah, cepat. Campuklah dia, ayah. Campuklah dia. Supaya penyakitnya segera kabur sejauh-jauhnya. Nah, kau mundur ke sebelah sana. Baik. Jangan terlalu dekat. Ya, ayah. Luh jinggan mundur beberapa langkah. Hatinya berdebar-debar. Sebenarnya dia merasa iba. Tapi dia juga ingin agar Arya Kamandanu segera sembuh dari penyakitnya yang aneh. Karena itu dia memilih diam. Menunggu apa yang akan terjadi dengan hati yang berdebar-debar. Sementara itu empu lunggah masih terus memilin-milin campuknya. Kemudian orang tua itu memejamkan matanya sesaat. Hmm. Menyalah hai si rumah jahat. Bukan di sini rumahmu. Bukan di sini kolong tempat tinggalmu. Ya. Ya. Kau tidak mempunyai kuasa apapun juga atas diri manusia. Menyalah hai iblis jahanam. Ya. 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 Hal's hai. Ayah. Mulut hampat. Kat 有ah. Katалась. Lihat ayah. Oleh begini itu? Tak pulang. Lihatlah. Lihatlah. Patanya di sini tidak. Lihatlah nunggu leaves. Nunggu. Oh. Io, bukanlah anggar Kamandanu. Oh. Lihatlah matanya. Mata yang berwarna kemerah-merahan itu adalah sepasang mata milik Nagapus Pakresna. Dan lihatlah lehernya yang bersisip dan suaranya itu, oh suaranya itu menggeram dan meraung-meraung seperti seikornya. Dia bukanlah anggir Kamandanu, dialah musuh kita dan cambuk ini akan segera mengajarnya. Cepat kau mundur loh, mundur jangan mendekat. Tapi ayah, bagaimana kalau nanti dia terlepas, itu akan terbalik sekali. Dia bisa mengamuk, dia bisa mengejar-ngejar kita dan membunuh kita. Tidak akan terjadi loh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selama diikat di bawah pohon Papa Sanghara. Pohon itu akan tetap menahannya di tempatnya. Dia tidak akan mampu bergerak kemana-mana. Dia bisa mengeram, mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi dia akan terus melekat pada batang pohon itu. Nah, lihatlah. Sekarang cambuk ini akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya-ha! 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 Kampung Lunggah tidak lagi memberinya ampun Dia terus mencambuk dan mencambuk Ujung camuk menggeletar menampar Punggung anggaman dan Menghajar betisnya Ceritnya, dadanya, wajahnya Eningnya, dan seluruh Anggota tubuhnya yang lain Haryat Kaman Dalu mencerit-cerit kesakitan Merang-raung Dan berontak sejadik-jadinya Tapi aneh sekali Dia tidak mampu bergerak sedikit Batang pohon patahisara Sepertinya menangkap dan meringkusnya Dilan erat Itulah pohon ajaib Pohon penghalau bencana Halo, lo Ada apa dengan dirimu? Sudahlah Mengapa aku menangis? Tinggalkan saja dia Aku tidak tahan melihatnya ya Kenapa? Dia seperti binatang saja Dia dicambuk seperti binatang Dia dihajar dalam keadaan terancang bulat Dia seperti bukan manusia lagi ya Dengar loh, dengar Angger Kaman Danu memang sudah kehilangan sifat-sifat kemanusiaannya Dia sudah kepanjingan roh jahat itu Justru dengan mencambuknya Aku berusaha mengembalikan sifat-sifat kemanusiaannya Tapi, kasihan sekali ayah Aku tidak tahan melihatnya Aku belum pernah melihat penderitaan manusia seberat itu Aku tidak tahan melihatnya ya Sudahlah Hapuslah air matamu loh Jangan membuat ayahmu menemui kesulitan yang baru Sudahlah Tidak usah menangis Mudah-mudahan Angger Kaman Danu Segera bisa disembuhkan Itulah yang kita harapkan bukan? Iya ayah Mudah-mudahan Nampaknya dia kembali tingsan Mungkin dia kehabisan tenaga ayah Iya Dia meraung-meraung keras sekali Bulu kuduku sampai berdiri Dia kelihatan sangat mengerikan ayah Dia seperti siluman yang sangat buas Iya, iya Tapi aku tahu sesungguhnya dia sangat menderita Sekarang mari bantulah ayah Kita akan membawanya kembali ke pondok Ayo, ayolah Bantulah ayah melepaskan tali-tali pengikatnya Baik ayah Nuh Jinggan mempantu ayahnya melepaskan tali-tali pengikat tubuh Arya Kamandan Setelah mereka selesai mengerjakannya Mereka pun segera membawa Arya Kamandanu kembali ke pondok Mpulunggah membaringkan Arya Kamandanu di atas balai di dalam biliknya Arya Kamandanu masih dalam keadaan bingsan Luh Jinggan menyekap peluh yang membasahi leher dan bagian wajahnya Ya, sudahlah Tinggalkan saja dia Tidak ayah Aku akan menungguinya Aku akan menunggu disini Oh, kau juga harus istirahat loh Keliatannya kau sangat lelah Nanti kau bisa jatuh sakit Tidak ayah Aku tidak apa-apa kau Aku sehat Aku memang agak lelah Tapi aku tidak apa-apa Biarkan saja dia sendirian loh Dia sudah tidak apa-apa Tidak ada perlunya kau menungguinya disitu Lebih baik kau juga istirahat Tidak ayah Aku disini saja Kalau ayah mau tidur Silahkan tidur Ah, kalau begitu Baiklah Tapi kalau nanti kau jatuh sakit dan merengek-rengek Awas Ayah tidak akan menggendongmu lagi Eh, ayah tidak akan memanjakanmu Tapi ayah akan mencambukmu Ah, jangan begitu ayah Aku kan hanya duduk disini Aku tidak akan mengganggunya Lagipula nanti kalau sudah mengantuk Aku akan tidur Kau memang anak bandel loh Baiklah kalau begitu Tapi jangan memaksakan dirimu ya Kalau kau sudah lelah dan mengantuk Kau harus segera tidur Mpulungkah segera meninggalkan bilik Arya Kamandanu Sementara itu Luh Jinggan masih tetap duduk di tepi pembaringan Hampir semalaman dia duduk disitu Dia duduk menunggu Arya Kamandanu Memandangi wajahnya Dan sekali-sekali menyegak keringat di wajah Arya Kamandanu Ah, kakak Kamandanu Sayang sekali Wajahnya yang tampan itu Sekarang sudah bersembunyi di balik muda-nuda hitam Ah, kakak Taukah kau apa yang terjadi pada dirimu Kasian sekali kau, kakak Kasian sekali Taukah kau, kakak Taukah kau, kakak Oh, ayah Ada apa, ayah Jadi kau semalaman tidur disini Oh, kau benar-benar sudah tidak mau menuruti kata-kata ayahmu Kau bukannya berbaring tidur di ranjangmu Malah kau memilih tidur dalam keadaan duduk seperti ini Eh, apa maksudmu lho Ada apa dengan dirimu Ah, tanya Lihatlah Lihatlah tekan Kamandanu Memang Semalaman ituluh jinggan tidak kembali ke ruangan biliknya Dia memilih tidur dalam keadaan duduk di sebelah Arya Kamandanu Mpulunggah menggeleng-gelengkan kepalanya melihat perilaku putrinya Tapi orang tua itu tidak bisa berbuat apa-apa Dia tahu apa yang tengah dirasakan putrinya Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang terjadi pada diri Arya Kamandanu? Apakah dia akan bisa pulih seperti sedia kalah? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton